Intro Karir Simon dan kawan-kawan memang telah berakhir Kalmarhum telah meninggal dunia namun karya-karyanya tetap abadi dan dikenang Tersebut menjadi kebanggaan Sumatera Selatan Dari lagu pop, rock kemudian menghasilkan lagu-lagu daerah Nama karir Simon telah berpati di bayar Sumatera Selatan Siapa dan bagaimana sesungguhnya Almarhum Melalui channel ini kami berhasil mewawancarai istrinya Uni Heradi Kediamannya di Jalan Kampar Pemasaku Bagaimana hasil wawancaranya dan apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut Seperti apa sih sih kehidupan Almarhum Terus ikuti Bersama Pemtopik mantan gitaris Tengkora yang kini aktif di band Pang Rongsokan kami sempat menemui Kampar 2 Pemihara di Kediamannya di Jalan Kampar Pemasaku Menjelang malam Dan ditiba di Kediamannya Kediamannya di Jalan Kampar 2 RT 48 Nomor 121 Rumnas Aku Karel Simon RT DKP DKP yuk 48 Nomor 121 Wah Nah ukirannya ya Nah ini agak di simak Golden Wind Dapet Dapet Oh, tadi Pak Alek ya? Ini juga lulusan Bapak ya? Aku sakit Apa gimana Karirnya Waktu tahun 70 Tahun 1970 Beliau Ada grup Golden Wing Tahun 70 Tahun 72 Sudah merekam Berapa Apa Bukan CD Karya berapa lagi Dulu kaset kan Bukan kaset Piringan hitam Sudah Berapa volume Grupnya namanya Pemain keyboard Adi Mantra Sekarang sudah meninggal Eki Masih ada Sandi Prabu Masih ada Peter Sudah meninggal Artis yang Mak Karo Sudah meninggal Tinggal Orang dua Grup itu Selamat tahun 72 Bapak Karo Membarkan sebuah lagu Mutiara Palembang Dimana Give me Back to Jakarta Selamat Tinggal Kota Medan Banyak Banyak pokoknya Jadi volume kedua Juga ada Lagu-lagu Kayak Melayu Golden Wing Bukan Tangdut Bukan Melayu Kayak Pisang Pisang Tangdut Sudah itu Banyak lah Lagu-lagunya kan Sudah ke Berapa volume Bubar Bukan Bubar Bisa hijrah ke Jakarta Teman-temannya Adi Mantra Dan teman-teman Hijrah ke Jakarta Langsung Bikin Grup Know Wing Know Wing Untuk lagu-lagu Daerah kita Pada tahun 76 75 Lagu-lagu Yang Sumatera Selatan Jadi Ubing itu Masih dipakai Ubing itu Apa artinya Sayap Mas Sayap Mas Kalau tadi Mas Sayap Mas Ini masih Wing-wing Pakai Know Wing Tidak ada sayap Jadi sudah Kawan-kawannya sudah pergi Tetap bikin Lagu-lagu Berapa volume Kasetnya Sudah 10 Kaset Bukan Bukan Sudah itu Tahun 2002 Sempat kami Kepadang Bikin Apa Volume CD Aduh volume Kemudian Waktu 2002 Kak Karol 2004 Dapat sakit Stroke 2004 Di Palembang Sampai 22 bulan Sakitnya 2007 Bapak Karol Sudah meninggal Cucung berapa Cucung Sekarang 10 Anak Dari anak Dari anak 4 Sudah keluar dari Semua Anaknya Anak saya 5 Cuma 4 Yang pertama Yang pertama Sapa Anaknya Yang kembar Yang kembar Herlina Katrina Trisiana Renny Lestari Cewek semua Rudi Pratama Yang cowok Tapi ada yang jadi penyanyi Anaknya Kalau cucu Ada nyanyi Dulu Nyanyi Ada grup Golden Wind Organ Punya organ Cuma sekarang Masih vakum Kalau ibu setelah Almarhum ini Tetap menyanyi Ya Sekali karena Ada organ Satu Atau memang ibu penyanyi Waktu ada Almarhum Memang penyanyi Lagu Itu Ibu-ribu Kan Duet sama Bapaknya Atau kenalnya Memang penyanyi Ya Kita Waktu itu Kebenaran Di Sumatera Ada restoran Sumatera Kontrak disitu Jadi ketemu Masih Menjangan disitu Ya Ketemu disitu Pas rekaman Kak Karol Ada penyanyi Dari Jakarta Katanya Sama saya kan Kebenaran Memang jodoh Yang penyanyi Yang dari Jakarta Gak datang Saya memang Mantap disitu kan Ketemu disitu Jodohnya di Sumatera Ibu memang dari Jakarta Waktu itu Enggak Di Palembang Artis Jakarta satu Saya yang dari Palembang satu Tak jadi yang Jakarta Terdatang Bukan Enggak pas kebenaran Enggak masuk Enggak masuk Jadi mungkin jodoh ya Apa yang membuat ibu Dulu Dengan Pak Karol Ketemunya Ya seneng Orangnya baik Sudah itu sesuai dengan Nyanyi Atau kumisnya Kira-kira Kumisnya juga Bengkulu Bengkulu Pak Karel Iya Bengkulu Bukan dari Manado Bukan Manado itu Keluarganya ada Kakeknya Inggris Inggris Karena jajahan dari Bengkulu kan Inggris dulu Kakek Inggris Ibu-nya Bengkulu Kenapa bisa Pindah dari Golden Wing Musik pop rock Terus ke lagu-lagu Daerah tuh kayak mana Terus ke pindah itu Permintaan dari Perusahaan rekaman Permintaan rekaman juga Sudah itu waktu Saya ke Padang kan Bapak Bapak saya ke Padang Jadi pas jalan-jalan Ada produser kan Jadi aku nawarkan lah ya Kan musiknya bagus ya Jadi bisa enggak ini Oh oke oke Katanya kan Silahkan bikin lagu Berapa lagu Sepuluh lagu Kebenaran Jarak Tinggal hari itu Tinggal hari Sepuluh lagu itu Bapak saya kan Bikin oh malem-malem Ciptaan yang Ambil Yang singkat ya Sudah itu Kata Bapak gimana Oke Kata yang Uncu Namanya Uncu ya Di Padang itu Boleh lah Musik Padang Bukan lagu Padang Lagu Parembang Padang pernah juga Dua volume Lagu Monday Lagu apa itu Monday Kalau lagu-lagu Palemang Daerahnya itu Alasan milih lagu Diro Dioribu itu Kenapa itu Kenapa lagu-lagu itu Yang dipilih Jadi materi Karya untuk Bukan kita Sebenarnya yang top-top ya Yang mungkin Pak Koryali Kan Orang-orang ini Menawarkan Bahwa lagu ini Pak Koryali Oh dari Kami beli Yang produser tadi Membeli Itu lagu nonem Di rakyat Macem-macem Kayak Pak Karel Ada satu Itu dibayar Dengan produser Nah siapa lagi Ada kita beli Masih murah Danya dulu Pokoknya izin Berapa volume Pak Koryali Anwarbek Yang Yaya Itu Ada adekasinya Mada Cak Gidik Nah itu Banyak lah Ibu sekarang umurnya berapa 67 Masih nyanyi Pak ya Aktif ya Goyur Kalau aktif sih Enggak Nggak ada pensiunnya Pak ya Nyanyi ini hobi Biar Bisa ini dari mana Atau tidak Atau memang Ya memang Kita dari kecil TK itu sudah berani nyanyi Kita kan di Magelang dulu Di Jawa Tengah Bapak kan Abri Jadi dia bilang Anak Bapak nih Nanti Kalau pindah kemana-mana Biar Jakarta Pasti rekaman Ada lain Katanya Tapi dari yang Saudara-saudara ibu Ada penyanyi juga yang lain Bisa nyanyi Cuman Nggak berani Kayak keluar Bapak saya ini pelukis Ini lukisan Bapak Itu Siapa namanya Sofyan Effendi Pelukis Pak Lebang Bukan Istilahnya Pelukis Memang dari Waktu Tentera Itu kan bikin-bikin Itu lukis semua Iya Bapak Ini Bapak pelukis Saya nyanyi Ibu Ibu saya Terakhir di mana tugasnya Bapak Di Palembang Di Palembang Di Palembang Bukan di Zeni Zeni Tempur Di Zipur Di Zipur Itu yang di Ketepati Bukan Kalau ini di Zidam Di Zidam Di belakang Apa Yang Pang Air itu PDAM Zidam Kalau di Magelang Zipur 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 Oke Terima kasih ibu ya Sama-sama Jadi pas iseng-iseng nih Renny masukin Apa namanya Renny buat Satu video klip Dari Papa dari awal sakit Sampai Papa jadi almarhum Di Youtube kan Dimasukin Ke email itu kan Ke Youtube Jadi Anak Oma di Mantra Pemain keyboard Yang ada di Jakarta Sama-sama kita miscommunication Dimas ya Ah di Bang Dimas Itu Ceritanya kan Dia itu buka-buka lagi Dia sering juga kan Isi-isi konten Dari album-abung Golden Link Jadi saling Inilah Saling cari-cari tahu Golden Link Gini mana Oh ini Sudah dia baca Dokumen Ini anaknya Om Cara Simon Jadi aku baca lagi Oh iya bang Aku kasih aja Nomor aku Terus dia langsung Ngechatkan Oh ini Ini Dikasih tahu Oke Gimana kabar mama Kita saling Baik tanya Baik tanya Kabar Om Adi Mantra Gimana Sudah juga almarhum Di tahun 2016 Kalau enggak salah Di tahun 2016 Semenjak itu Komunikasi terus Karena WA itu kan Om Berjalan ancar Kebetulan juga Ada satu lagu Dari Golden Link Give Me Go Give Me Give Me Itu Dibawain Di negara Amerika Ke suatu acara Jadi dalam bentuk Royalty Jadi pasar almarhum Om Adi Mantra Itu cerita Bang Dimas Itu Katanya nih Kalau memang Royalty ini sudah oke Katanya kali itu Ya bagi sedikit rejeki Sama kelompok Kolding Ya Alhamdulillah Pas kemarin Kira-kira setengah tahun Yang lalu Ya bener Royalty sudah disahkan Kan Ya ada sedikit Dari Bang Dimas Langsung berapa Nomor rekening Ini Ya Mungkin itulah rejekinya Bisa lah beli-beli motor Motor-motor Tapi dengan itu Bukan masalah Omi Tapi kita komunikasi lanjut Kayak gitu Itu aja Om Give Me Ya Give Me Benar-benar lagu-lagu Ada lagi menyusul Banyak lagu Pak Ares Almarhum Tapi itu sudah Cipta ada ya Sudah didaftarkan lagu-lagu Ada copyrightnya Tapi Bang Adi Mantra Bang Dimas itu ya Royalty Lagu-lagu Terima kasih Tidak lupa like, comment, share, dan subscribe Subscribe selamat menikmati